assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman balik lagi saya saya akan tambahkan pengetahuan ataupun tutorial terutama tentang aplikasi bima camdq.co.id yang saya akan bahas adalah jenis-jenis akun di aplikasi bima ya jadi kalau sebelumnya teman-teman bisa lihat lagi ya nanti ya cara membuat akun bima untuk desain baru di pojokan atas tuh lihat cek lagi nah jadi di bima ini atau di bimacamdq.co.id teman-teman ada tiga atau jenis-jenisnya saya akan kasih tahu bahwa ada tiga jenis akun di aplikasi bima camdq.co.id jadi ini judulnya ini kemudian satu jenis akun yang pertama adalah akun bima nanti yang fungsinya sebagai operator perguruan tinggi dalam hal ini bima itu dikelola oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPPM kita sering sebutnya atau di perguruan tinggi beberapa perguruan mungkin penyebutannya beda tapi rata-rata LPPM yaitu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat jadi yang pertama ada akun untuk operator ini saya tampilkan screenshotnya aja teman-teman ya kira-kira begini nih tampilannya jadi kan kita akun bima ini untuk misalnya penelitian ataupun hibah yang beberapa yang lainnya ya nah ini sebagai operator di video yang pertama dulu nah ini yang saya jelasin nanti dia ada data pendukung ada menunya profil lembaga ada cari akun sinkronisasi prodi sinkronisasi dosen jadi maksudnya di operator ini teman-teman fungsinya kalau misalnya mungkin di profil lembaga nanti ada jadi LPPM baru akun operator baru kita perlu masukkan disini profil lembaganya misalnya di perguruan kemana-mana kalau cari akun nah kemarin yang sudah saya jelaskan kalau eh default semua dosen dosen yang berlindung ya tentunya itu sudah ada defaultnya kalau misalnya ada dosen baru ini yang paling penting sih saya pikir disini kalau ada prodi baru nanti kita sinkronisasi prodi dulu pastikan bahwa nanti statusnya aktif kalau ada dosen baru sinkronisasi dosen artinya nanti ini akan berhubungan dengan PD diktif nah kemudian baru kalau mau membuatkan akunnya untuk dosen baru klik cari akun masukkan NIDN nya teman-teman lupa kita klik reset karena dia nggak akan bisa menampilkan akun atau password baru ya tapi bisanya nanti reset sehingga nanti akan didapat akan bisa kelihatan di operator password barunya ya jadi cari akun atau nanti untuk reset atau untuk akun baru mungkin kalau ada dosen baru yang pertama itu teman-teman ya yang kedua jadi tampilannya nih nah ini contoh tampilan yang saya tampilkan adalah program hibah atau penelitian ya dan pengabdian masyarakat yang dikti buka gitu nanti ini misalnya ada diusulan ada lima lima draftnya yang sudah disetujuin tiga gitu ya berarti yang dua masih ada di draft dan seterusnya nanti itu yang operator operator juga sangat-sangat penting kalau LPPM baru ataupun yang baru bertugas mungkin belum begitu paham mungkin dengan penjelasan saya nanti bisa sedikit paham lah ya tentang akun BIMA sebagai operator pengelolaan reviewer nanti kalau ada reviewer yang masukkan sini nah ini untuk historinya tahunnya tahun berapa nanti kita bisa lihat nanti ada berapa pengajuan ada berapa yang disetujuin ada yang berapa ditolak ada yang berapa usulan ini draft usulan dikirim belum ditinjau usulan disetujuin jadi ini kalau ini dari dosen usulan dikirim itu jadi dosen sudah submit kalau masih di draft di draft kalau nanti sudah dikirim kemudian disambit masuk ke sini ya ini nanti tugasnya ketua ketua kalau sudah meninjau mengecek dan sebagainya Apakah dia menuju nanti akan masuk ke usulan disetujui baru nanti dikti yang akan bekerja kalau nanti misalnya ada tiga yang disetujuin nanti tinggal tunggu info dari diktinya yaitu akun operator berikutnya akun BIMA sebagai dosen nah ini tampilannya kemarin yang belum bikin silahkan lihat videonya lagi walaupun pakai tulisan belum pakai tampilan ini sedikit saya kasih tampilannya temen nanti ada di dashboard atau langsung klik penelitian kalau nanti dialog ini contohnya saya nih penelitian kemudian nanti nanti ada tombol ajukan penelitian nah itu baru untuk nanti bisa mengisinya disitu nanti lebih jelas di alur tentang proses pengajuan hibah ya atau pengajuan penelitian atau pengabdian masyarakat nanti kalau pengabdian kliknya disini kalau mau di daftarin kekaya ini tutorial disini oke dan yang ketiga yaitu akun akun BIMA sebagai ketua LPPM jadi sebenarnya akun BIMA sebagai ketua LPPM itu eh di hubungannya dengan akun operator tadi akan operator tadi waktu kita klik karena ada yang bertanya Pak kalau nanti ganti ketua LPPM sudah seperti apa Nah tadi akun operatornya udah pasti ada jadi nanti di kita bisa dan balik lagi tuh ya ke sebelumnya dari akun BIMA sebagai operator nah nanti di profil lembaga ini nanti ada juga untuk eh penentuan siapa ketuanya nah ini kalau nanti pergantian ya disitu di edit dirubah ya jadi lagi sekali lagi temennya jadi akun operator ini sangat penting sekali nanti untuk menentukan siapa yang akan jadi ketua misalnya ataupun misalnya ketuanya ganti dan seterusnya oke balik lagi ke ketua akun ketua akun ketua ini sebenarnya sama dengan akun dosen ya seperti ini saya inginkan contohnya saya tapi nanti bedanya kalau dia bisa saya ketua berarti nanti ketika di klik dashboard ini ada ada menunya seperti ini ini berarti bisa di klik jadi nanti ada ketua atau akun sebagai ketua ada akun sebagai dosen nanti ketinggal teman-teman kalau misalnya ada yang dia jadi ketua Rp.rpm berarti kalau mau memenuhi tujui kan nanti kita akan ngomong nih alur tentang bagaimana mengajukan hibah dikti kalau nanti untuk meng-approve submit atau pengajuan dari dosen yang nanti kita masuknya kliknya di menu ketua sebagai ketua tapi kalau misalnya kita mau mengajukan sendiri ya kita kliknya di menu sebagai dosen tadi nah itu jelas ya saya rasa temen-temen ya bedanya nanti akun dan Bima sebagai ketua jadi sebenarnya akunnya sama tapi nanti dia punya dua menu di sini di dashboardnya dua menu ada sebagai ketua dan sebagai dosen Oke itu jenis tiga jenis akun Bima nah mudah-mudahan jelas semua tuh temen-temen ya jelas semua nah sekarang kita masuk ke alur pengajuan proposal hibah penelitian di Bima di Bima sendiri kan sebenarnya ada penelitian ada pengabdian penelitian masyarakat atau PKM penelitian ini juga sebenarnya sih ada yang sudah level atau baru pemula dan kita sebut nanti PDP nah PDP tiga sekarang dibagi jadi PDP afirmasi dan PDP dan PDP gitu ya PDP afirmasi tuh mengajukan yang belum pernah dapat sekali atau belum pernah dapat pendanaan dari yang dibagi baduti nanti kalau yang sudah pernah dapat itu nanti kita sebut PDP aja jadi PDP kan kita bisa dua kali sebagai ketua ya di kira-kira itu nah misalnya alun seperti apa sih Oke saya contohkan satu misal mengajukan proposal sebagai ketua jadi nanti si dosen yang mengajukan itu eh yang mengajukan atau mengupload proposal itu harus dosen yang sebagai ketua ya ketika nanti tahu tuh di eh apa dosen nanti ada yang sudah berjavung ada yang belum gitu ya Nah nanti yang mengajukan proposal sebagai ketua itu harus yang sudah berjavung ya ini syaratnya harus sudah mempunyai jawabung minima ini tuh AIN atau asisten ahli yang paling awal ya asisten ahli kemudian nah kejadiannya persis ada di temen dosen nih dia udah javung dasi nali tapi kok ketika mau upload tombolnya nggak mau atau dia masih loading terus nah ini cash juga ternyata dicek-cek Sinta atau ID Sintanya belum masuk ke alaman atau informasi di alaman akun dosen itu tersebut nah bagian acaranya supaya sudah bisa masuk temen-temen kemudian ada kan LPPM juga kan nanti mengelola verifikator ya Sinta verifikator atau akun untuk verifikasi Sinta nah tentu nanti masuk tuh minta tolong ke LPPM atau kasih informasi bahwa SID Sintanya belum ada di halaman login akun Bima nanti pasti paham ketua LPPM nya atau yang menjadi verifikatornya maka nanti akan dicari nama teman-teman nama yang belum muncul tadi yang padahal udah udah javung tapi belum bisa mengajukan karena atau loading atau tombol ajuannya belum muncul gitu ya jadi nanti bisa di verifikasi dulu kemudian nanti ada disinkronisasi di akun dosennya di Bima Maka ketika itu maka akan muncul tuh ID Sintanya barulah dia atau tombol untuk pengajuan penelitiannya bisa muncul atau tampil jadi tidak loading lagi berkira itu yang kita alami teman-teman case tentang pengajuan proposal sebagai ketua ya jadi ini syaratnya harus sudah punya javung penelitian dan sudah punya ID Sinta semuanya informasinya sudah ada di Bima tersebut kalau belum ada silakan pengai disinta tadi ke verifikator Sinta di bagian APPM juga untuk bisa di verifikasi Oke yang kedua nanti mengajukan proposal sebagai anggota sebelumnya kalau sebagai anggota tidak bisa mengajukan tapi paling nanti diajukan oleh si ketua tadi teman-teman nah nanti kita lebih lebih jelas lagi di alurnya tapi syaratnya harus sudah mempunyai niden tentu saja dengan niden tersebut dia berarti sudah punya akun Bima untuk nanti mendapatkan informasi atau pesan atau notifikasi bahwa dia ditunjuk sebagai anggota di penelitian ini jadi sesuai nanti dosen yang mengajukan tadi atau anggota yang jadi ketua tadi memilih dosen siapa sebagai anggota maka nanti akan muncul akan tampil gitu nah yang berikutnya itu bagaimana sih alur pengajian PDP ini saya contohkan PDP ya PDP ya boleh afirmasi boleh-boleh tidak atau PDP asli bedanya apa sih bedanya PDP afirmasi dengan PDP biasa ternyata ternyata afirmasi itu yang belum pernah dapat sama sekali nah nanti nilai ininya 20 maksimal 20 juta dengan tapi kalau PDP aja sekarang ini yang terbaru nih yang terbaru yang tahun 2024 ini kalau PDP nanti nilai maksimalnya bisa 50 juta nah semangat lagi teman-teman ya semangat terus ke alurnya di mana satu dosen sebagai ketua membuat ajian lalu login dengan akun Bima jadi disitu sebagai yang ketua tadi yang sudah punya diafung dan sudah punya Ego Sinta tadi di tahap satu silahkan jadi ada beberapa tahap sih kalau nggak salah ini saya nggak lupanya eh lima kalau masalah ya jadi tahap satu silahkan nanti ada isian judul tingkat TKT bidang penelitian dan lainnya di sini juga memilih dosen yang lain sebagai anggota nah nanti si ketua tuh milik siapa yang mau jadi anggota yang nanti akan diikuti saat diikutkan dengan untuk penelitian tersebut saat submit dosen sebagai anggota harus sudah menyetujui jadi nanti ada informasinya Oh ini misal sudah menyetujui Oh ini ternyata belum jadi kalau nanti sampai subjek di tahap kelima ini dosen yang sebagai anggota harus sudah menyetujui atau setuju itu dia jadi anggota kuliah lanjut ketahuan silahkan dalam informasi posongan informasi untuk adanya di langkah atau di tahap dua itu ya formatnya tiap tahun saya rasa ada perbedaan perbedaannya jadi lebih baik nanti kalau temen misalnya sekarang lagi naju ini atau ya walaupun kalau yang sudah ada di draft belum lanjut itu masih bisa terus sampai 31 Maret ya tapi kalau kalau yang belum pernah ngisi sama sekali itu udah nggak bisa atau tombol ajuannya yang baru tidak bisa lagi tapi kalau sudah ada di draft itu masih bisa sampai 31 Maret maksudnya proposal isi proposal dan isi proposal sesuai aturan disitu nanti ada yang ada panduannya ataupun aturan-aturan misalnya judul harus 20 kata tidak lebih lebih nanti ada latar belakang ada metode dan sebagainya yang ada temen tinggal nanti ngikutin sebuah kemudian setelah download diisi selanjutnya kita tiga silahkan ini di nanti di tahap dua juga nanti di upload ya kan temen ya di upload yang sudah diisi tadi lalu kita tiga silahkan isi RAB nah RAB itu yang ya tadi anggarannya sesuai yang dibutuhkan kemudian lanjut ke tahap 4 silahkan isi data pendukung jika ada kalau saya agak lupa nih di tempat ini tapi yang jelas nanti di terakhir atau bagian misalnya 5 itu submit proposal kalau persyaratan semuanya udah oke eh submit pokoknya nanti di tahap-tahap 12345 ini temen-temen nanti ada infonya kalau misalnya ada yang kurang ada yang belum diisi begitu misalnya selanjutnya atau next itu dia akan warning kalau nanti misalnya harus diisi ini tinggal diperhatikan segera jika berhasil luka Jun akan masuk akun ketua LPP untuk dicek ini tadi yang di operator tuh gambaran jelasnya ya draft kemudian diajukan kemudian dicek sama api LPPM kalau disetujuin hasilnya bisa disetujuin nanti sama api LPPM bisa disetujuin disupdate di oke atau diperbaiki dibalikin ke draft atau ditolak jadi disetujui setelah tinggal selesai tinggal kalau nanti disetujuin ya berarti temen-temen yang mengajukan sebagai ketua itu sudah selesai kalau nanti sudah disetujuin sama LPPM tinggal nunggu informasi dari ditingnya bagaimana kalau diperbaiki maka kalau diperbaiki nanti itu akan ada di draft kembali di ketua peneliti tadi silahkan diperbaiki sesuai dengan nanti ketua LPPM ada catatan-catatan yang harus diperbaiki silahkan jika ditolak maka akan ada informasi ditolak juga di akun dosen musuh oke kira-kira itu sesuatu ya bahasanya tentang akun Bima jenis akun Bima dan alur pengajuan misalnya dicontokkan ini PDP sedikit lagi saya bisa tambahkan misalnya kemarin itu ya sekarang ini di yang baru di 2024 ini ternyata yang Prodi kita kenal istilah diksi yang kemarin juga ada di video saya ya ada diksi ada dikti jadi dosen-dosen yang di home base di Prodi D3 itu nanti tidak bisa ikut ternyata teman-teman kalau yang lagi dibuka misalnya eh hibah dikti atau untuk yang Prodi akademik ya yang S1 nah ini juga pokoknya ini aturan baru nih atau ketentuan yang baru ya begitipun sebaliknya kalau nanti D3 lagi buka kita nggak bisa yang dosen-dosen di home base di serata satu atau akademik itu akan ikutnya jadi sekarang yang akan kalau lihat sekarang yang lagi dibuka adalah dikti karena diksi atau fokasinya di sudah lewat di bulan Desember kemarin maka yang ikut dosen-dosen ini adalah dosen-dosen yang akademik atau dosen-dosen yang berada di home base S1 Oke kira-kira itu teman-teman yang bisa saya tambahkan tentang pendidikan tinggi tentang akun bima untuk pengajuan proposal hibah dikti atau pendanaan dikti terima kasih silahkan berkomentar saya tunggu komentarnya saya tunggu like subscribe dan sharenya mudah-mudahan sih postingan ini atau tutorial ini bermanfaat sekali lagi terima kasih sukses selalu sehat selalu selamat berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati